Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel saya KBS Vlog Kali ini saya tidak muncak gunung ya teman-teman Tapi saya akan mencoba menyeberangi Selat Madura Selat yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Madura ya Dan saya akan terbang di samping jembatan Suramadu Yang memiliki panjang total 5.438 meter Dan Selat Madura ini sendiri lebarnya kurang lebih hampir sama dengan jembatannya 5,4 kilo sekitar segitu Dan jembatan ini memiliki lebar 30 meter Nah ini kita melewati bagian pertamanya teman-teman Yaitu jalan layang ini yang dibangun di perairan yang dangkal Di kedua sisi pulau ya Jadi tiap penyangganya ini memiliki bentang sekitar 40 meter Dan ini sampai disini kemudian ada jembatan penghubung ini yang Penyangganya berbentuk kotak ini dua buah ya Ini jembatan penghubung antara jalan layang dan jembatan utamanya yang di tengah itu ya Dan ini memiliki bentang 80 meter Dan yang di tengah-tengah ini yang ada dua menara besar ini adalah jembatan utamanya Yang memiliki bentang utama ya 434 meter ya Dan tinggi menaranya ini adalah 140 meter dari permukaan laut Jadi jembatan suramadu ini bagian tengahnya ini berjenis jembatan kabel state ya Dan jembatan ini sendiri mulai dibangun pada tahun 2003 Dan selesai pada tahun 2009 Kemudian digunakan sebagai jalan tol ya Sampai tahun 2018 Mulai dipungsikan sebagai jalan biasa ya Jadi tidak dipungut biaya lagi untuk menyeberang lewat jembatan ini Saya pernah sekali melewati jembatan ini ya Dari Surabaya ke Pulau Madura Adapun saat itu keperluannya ya memang ingin mencoba melewati jembatan ini ya teman-teman Jadi tidak ada keperluan apa-apa di Pulau Madura Jadi saya penasaran dengan kondisi jembatan ini Dan ini jarak sudah 4,3 kilometer Di depan kita sudah tampak jelas Pulau Madura ya Cuaca hari ini cerah Namun angin agak kencang ya bertiup Kedua треть Pembangunan ini sudah ada ke людей yang terdekat Kedua reflejuan itu ada keperluan yang sebenarnya Ini berikutnya itu terdekat jarak 5 kilo lebih dan ini sudah sampai di pulau Madura jarak 5,4 ya sekitar dan saya akan coba pulang dan tampaknya nih jalan pulangnya agak melawan angin ya kalau kita lihat tadi sisi pulau Madura dengan kota Surabaya agak kontras ya di sisi Surabaya ini banyak terdapat gedung-gedung tinggi dan memang salah satu tujuan utama pembangunan jembatan Suramadu ini adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan lain-lain di pulau Madura ya oke teman-teman yang baru gabung dengan channel saya ini saya menggunakan drone rakitan FPV Raja Wali Krakatoa 7 dan dengan sistem digital ya DJI ya saya menggunakan goggles V2 kemudian remote-nya Radio Master Zuru kalau teman-teman penasaran dengan spek drone saya bisa lihat di deskripsi ya saya selalu santumkan di deskripsi jadi jika menonton video jangan lupa untuk membaca deskripsinya ya ini tampaknya saya terbawa angin ya menjauh menjauh dari jembatan ini dulu Mas Niko dan Mas Andrea juga pernah ya melakukan penerbangan lewat sini udah lama sekali ya gitu dan di permukaan laut ini kita bisa melihat ada pertemuan air antara Selat Madura dengan air dari dari sungai ini ya warnanya agak berbeda ini jadi jembatan gantung ini memang dibuat untuk mengakomodasi untuk kapal yang lewat di bawahnya ya supaya tidak menggalangi lalu lintas kapal dan itu jarak tinggi kolongnya itu sekitar 35 meter ya dari permukaan air jadi cukup aman untuk dilewati oleh kapal dan di jalan bagian jalan rayanya ini ada bagian khusus untuk kendaraan roda dua ya jadi kendaraan bermotor roda empat dan roda dua dipisahkan jalurnya agar lebih aman ya ini kondisi terbangnya melawan angin jadi teman-teman bisa lihat dari pemakaian ampere ya di tengah itu ma per kilometernya sangat tinggi jadi seluruh jembatan ini dibangun lalu lintas dari dan ke Madura itu menggunakan kapal feri ya yang agak makan waktu untuk menempuh perjalanan lalu selat ini dengan adanya jembatan ini selat Madura bisa ditempuh hanya dalam waktu kurang lebih 5 menit aja ya dan ini adalah perairan dangkal yang mungkin nampaknya sedang surut ya mengalami surut ini sehingga dasar dasar lautnya kelihatan ini dan banyak orang-orang di bawah itu lagi nyari apa ya dan ini saya coba untuk melihat ke arah kapal-kapal ini ya kapal-kapal ini juga tampaknya karam ya di dasar di dasar pantainya karena pantainya sedang mengalami surut airnya ini saya coba crossing jembatan dan spotnya Mas Niko sama Mas Andrea di sebelah situ ya yang ada karpet warna hijau dan merah itu ya tadinya saya mau dari situ cuman saya lihat arah anginnya kok ke arah sebelah kiri ya makanya saya pindah mencoba untuk lewati bawah jembatannya dan untuk landing terima kasih teman-teman buat yang sudah nonton video saya ini sampai selesai itu teman-teman saya Om Jeffrey ya itu teman-teman saya Om Jeffrey ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih